Hai bunda, kebahagiaan rumah tangga Juliana Muhtar dengan perwira TNI bernama Nur Wahyudi harus menempuh jalan yang cukup berat. Sebelumnya pihak keluarga dari sang pria enggan memberi restu bunda. Hal ini lantaran profesi wanita yang akrab di Sapauli ini adalah seorang artis. Namun doa dan ikhtiar baik yang sungguh-sungguh dilakukan bunda uli dan pasangan selama 3 bulan menghasilkan buah yang baik. Di situ mulailah ibu mas itu yang ngomong, ih ternyata beda ya, ternyata uli itu seperti ini ya gitu. Nah itu yang dibilang mas, dia itu gak karena artis, dia emang apa adanya. Mulailah kita ada komunikasi waktu itu. Saat komunikasi tiba-tiba mas ngomong gini, itu kan bulan April tahun ini itu kan puasa mbak, puasa. Tiba-tiba dia bilang gini, gimana kalau kita nikah habis lebaran. Saya sampe kaget, ini dilamar atau apa? Oh gitu, saya masih kaget mbak, masih secepat itu gitu. Di tengah rasa senang bercampur kaget, sempat terlintas dalam pikiran bunda uli mengenai keinginannya untuk pergi berlibur lagi. Namun wanita asal Asia ini kembali memantapkan dirinya. Di hati gini, saya masih mau punya liburan nih gitu. Ada satu saat saya mau liburan, waktu itu mbak bandara tutup, saya ikut tour. Jadi udah mulai buka bandara, saya harus ikut, karena udah lunas dan semuanya saya harus liburan. Saat itu, wah langsung pikir, di setiap sentara gak bisa kemana ikut kegiatan. Saya bilang, waduh gimana ya, saya akhirnya menyakitkan diri. Uli di hati gini, kan ini yang kamu doakan. Terus kamu mikir itu, terus fokus kamu udah 3 bulan kamu sholat malam, sholat ini tuh kok lupa kamu dengan apa yang udah kamu lakukan gitu. Oh iya, akhirnya saya bilang sama emas, oh yaudah, oh emang itu yang terbaik. Iya, daripada kita ketemu, ketemu aja udah dosa katanya gitu. Mending kita niat ibadah. Nah, yaudah saya, oh iya, tapi masih bingung mbak. Masih, bener gak ya ini terjadi? Ya Allah, karena dari awal saya gak ngerti bisa terjadi gak ya ini gitu. Karena bentengnya kuat banget, susah maksudnya. Udah, akhirnya dia telepon orang tua, mas telepon orang tua, tiba-tiba yaudah. Jadi kayak yang, haa ya Allah, Allah tuh memang bener saat kita fokus minta dikasih mbak. Jadi juga yaudah, akhirnya bulan April saya telepon orang tua, orang tua juga kaget mbak. Oh yaudah gitu, jadi sebenernya sama-sama senang mbak. Terima kasih telah menonton!